Intro Saat ini tanam hidroponik lagi ramai dibicarakan di kalangan para petani. Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Arief Rahman sebagai Menteri Tani BPP Salopa memberikan contoh hidroponik kepada masyarakat dengan membuat lahan hidroponik dengan dana swadaya kelompok tani. Hidroponik merupakan salah satu teknologi yang memang diterapkan untuk lahan-lahan sempit, kemudian penggunanya relatif lebih praktis dan bersih, cocok untuk lahan-lahan di perkotaan. Dan ini menjadi solusi untuk para masyarakat yang ingin bertanam baik sayuran atau tanaman lain, meskipun tidak punya lahan, tetapi tetap bisa berproduksi pertanian. Hidroponik ini harapannya pertama menjadi sebagai percontohan bagi para petani di wilayah kerja kita agar mereka pertama mengetahui adanya teknologi hidroponik, kemudian mudah-mudahan bisa menerapkan, terutama dalam rangka menghadapi permasalahan yang dihadapi para petani kita, yaitu salah satunya terjadi musim kemarau, di mana air susah sekali didapat. Harapannya dengan hidroponik ini menjadi solusi bagi para petani untuk tetap menanam, karena hidroponik bisa menghemat lebih banyak air. Kelebihan sistem hidroponik antara lain, menggunakan lahan lebih efisien, tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah, kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih, penggunaan pupuk dan air lebih efisien, pengendalian hama dan penyakit lebih mudah. Terima kasih telah menonton!